Selamat pagi Adi Adi, apa kabar? Aduh senang sekali ya, seminggu udah berlalu lagi Sekarang tiba saatnya kita mau ibadah lagi, eh udah hari minggu lagi ya Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian semua senang ya Kalian sehat-sehat, kalian tetap semangat ya Semangat untuk ikut ibadah pada pagi hari Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari Tuhan yang baik, terima kasih karena engkau sudah memberikan kami pagi yang cerah hari ini Tuhan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tolong berkati kami agar bisa mengikuti ibadah ini dengan benar Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Oke adik-adik, terima kasih ya sudah membawakan doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini Sekarang kita mau memuji Tuhan Kalau, oh ya adik-adik kemarin, pas hari minggu yang lalu Kita belajar tentang Daniel dan teman-temannya Bagaimana mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Tetap setia dan mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa menindungi mereka, menjaga mereka, menjadi teman mereka Dikala mereka menghadapi segala kesusahan Dan kita juga harus percaya, sama seperti Daniel Kalau mereka percaya kepada Tuhan, kita pun harus percaya Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus Oke, yuk kita angkat pujian buat Tuhan pada pagi hari ini Kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri ya bersama-sama Semangat, mari kita bernyanyi Lagunya Ada satu sobatku Yang semangat ya Ada satu sobatku Yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Sekali lagi kita janjikannya ya Dengan penuh semangat dan sukacita Ada satu sobatku Ada satu sobatku Yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Ya Yesus yang selalu menghibur hati kita Hati kakak dan hati kalian semua Ya Kalau kita susah Apa yang kita lakukan? Ya ngomonglah sama Tuhan Ya Curhatlah sama Tuhan Kalau curhat sama Mama Nanti diomelin ya Enggak juga ya Sama Kita curhat kepada Tuhan Kalau kita lagi susah Lagi sedih Lagi senang Ngomong sama Tuhan ya Curhat-curhat gitu Sedikit-sedikit ya Gak apa-apa kok Tuhan gak akan bocorkan Curhatan kita ya Rahasia kita dipegang Erat sama dianya Oke Adik-adik masih semangat ya Sekarang Ketika Daniel dan teman-temannya Kedalam keadaan susah Mereka sangat Apa ya Merasa sangat tertekan Tapi mereka Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menemani mereka Oke adik-adik Kita angkat pujian kembali Lagunya Biar pun gunung-gunung beranjang Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu tak akan Beranjak dariku Biar pun gunung-gunung beranjang Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu tak akan Beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihiku Iya ya Tak akan beranjak Dan tak akan bergoyang Tuhan akan mengasih kita Tetap untuk selama-lamanya Itu janjinya ya Jadi kita harus percaya Dan mengimaninya Oke adik-adik Kita akan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik Siapkan Alkitabnya Dan juga alat tulisnya Siapa tahu ada yang mau ditulis Jadi kita persiapkan hati Dan pikiran kita Biarlah kita Fokus kepada firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh kakak Nadia Oke sebelum kita Membaca firman Kita akan menganjikan lagu Firmanmu adalah pelita Firmanmu pelita Bagi kakiku Dan sebagai suluh Pada jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Menarangi jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Pelita Hidupku Oke ya adik-adik Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan Terima kasih atas hari ini Sebentar lagi Kami akan mendengarkan firmanmu Dengan baik Tuhan tolong buka telinga Pikiran dan hati kami Supaya dapat mendengar firmanmu Dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Halo adik-adik Selamat hari Minggu Padahal dia senang Bisa bertemu dengan adik-adik lagi nih Apa kabar hari ini? Masungguh luar biasa Kalau adik-adik Sehat dan semangat Apakah adik-adik siap Untuk mendengarkan cerita sekolah Minggu? Kalau siap Yuk Posisi duduknya yang nyaman Yang enak ya Jangan sambil makan Atau sambil main games ya Karena hari ini Kita mau memfokuskan diri kita Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Memuji nama Tuhan Adik-adik Dan kan adik tidak mau cerita disini Kan adik mau Pergi Ke suatu tempat dulu ya Sampai juga Wah kira-kira adik-adik tahu gak Kan adik dimana Ya betul sekali Di Padangburun Aduh kan adik yang mencoba ini Padangburun Ternyata pasti semuanya Adik-adik Kok masih ada disini Kok masalah dipakang burung sih Aduh 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 Pusingkan tadi Yang gak bisa pulang Bisa kesini Tapi gak bisa pulang Aduh bagaimana ya Aduh bagaimana ya Adik-adik ya Aduh Panadia Panadia harus ngapain ya Penuh Aduh bagaimana ya Panadia ya Terpikir Terpikir Panadia Terima kasih sudah mengingatkan Panadia Panadia harus Berdoa Sama Tuhan ya Tuhan Yesus Panadia Tersesat di Padangburun Ini Tuhan Tuhan tolong Bantu Panadia Keluar dari Padangburun Tuhan Mbak takut Mbak kuatir Gak bisa pulang Bertemu dengan adik-adik Di rumah Tuhan tolong Mbak mau menyerahkan diri ini Kedalam Tangan Tasi Bu Amin Tuhan Panadia Berdoa Panadia Sebentar Adik-adik ya Semoga ada yang menolong Sedikit Berdoa Perasaan Yang gak Sepanik tadi Gak bisa pulang Wah Ada semua orang yang memanggilkan Adia Panadia Sudah kan ya Wah Dari sana adik-adik Panadia Mau menemui orang itu Kalian aja bisa menolongkan Adia untuk pulang ya Kan Adia kejar pulang ya Kan Adia bersyukur sekali nih Bisa kembali ke tempat semula Bukan di padang burun lagi Kan Adia gak mau-mau lagi Pindah Tanpa bawa Makanan, minuman Samblok ya Gak bawa kopi Tadi itu panas banget Adik-adik Ya ampun Gak pakai kopi Adik-anadia tadi Aduh Coba bayangkan Kalau tidak bertemu Dengan Bapak tadi Wah Kan Adia akan tahu deh Apa yang akan terjadi Sama Kan Adia Tuhan baik banget Sama Kan Adia nih Adik-adik Mengutu seorang penolong untuk Kan Adia Langsung luar biasa Tuhan kita ya Ketika kita mau berdoa Menghirapkan dirinya Tuhan mengirimkan seseorang Tadi itu namanya Pak siapa ya Kalau Kan Adia lupa ya Bagus Adik Oh iya namanya Pak Sadra Tadi Pak Sadra juga ceritanya Adik-adik pernah mengalami Hal serpa dengan Kan Adia Tapi Gak serpa juga sih Kalau Kan Adia bilang Karena pengalamannya Lebih berat Daripada Kan Adia Yang ada di padang gurun Soalnya katanya Pak Sadra Dengan Teman-temannya Itu panggung Saksal Pak Adben Ya gue pernah dibuang Api yang menyala-nyala Bayangin dong Adik-adik di api Kan Adia masih di gurun Gak ada apinya Dipaksir aja Ya api yang menyala-nyala loh Wah sungguh luar biasa Mereka bisa selamat Katanya Waktu mereka ada di pembuangan dulu Dulu katanya gitu ya Mereka dibawa ke suatu negeri Dan rajanya itu Membuat patung yang sangat besar Dan ketika patung itu sudah selesai Semua rakyat yang ada di negeri itu Harus menyembah si patung itu Kalau enggak Mereka akan dibuang lebih penggal Wah pokoknya harus menurut deh Nama raja itu Ketika bilang menyembah Menyembah semuanya Harus menurut menyembah si patung itu Dan ternyata Pak Sadra, Pak Mesa, Pak Adben Ego Tidak mau menyembah patung Karena yang dia mau sembah adalah Alahnya saja Tidak mau patung Emang patung bisa berbuat apa ya Mereka kan benda mati ya Maka dari itu Pak Sadra, Pak Mesa, dan Pak Adben Ego Tidak mau menyembah patung Maka dari itu raja itu marah kepada mereka Tidak mau menuruti apa yang raja Nya suruh Dan akhirnya mereka bertiga nih adik-adik Di ikat Wah pokoknya dia gak bisa bergerak Dan mereka itu di ikat Lalu di angkat Dan mau dibuang ke perapian yang menyala-nyala Yang adik-adik tahu Itu perapian Udah ditambah 7 kali lipat Panasnya Melayangin Kalau kita disini 33 derajat Dikali 7 Berapa tuh adik-adik ya Wah Bisa luar aku Kan tuh Derajatnya panas banget kan Mana dia aja Tadi hampir dekrasi Di Padang Burun Apalagi Pak Sadra, Pak Besak, dan Pak Petiko Ketika ya katanya Ketika mereka dibawa Orang yang membawanya Hamus Dimakan api Tapi yang menjadi Menzisak adalah Pasadra, Pak Besak, dan Pak Mediko Tidak terbakar sama sekali adik-adik Semua luar biasa Karena apa? Karena Tuhan menemani mereka Ketika raja itu melihat Pengawal yang membawa Pasadra, Pak Besak, dan Pak Mediko Ke dalam itu Terlalu lelap api Terlalu lelap api Yaman yang mau Berpegang teguh Kepada iman Dan menyakini Hanya Tuhan lah yang layak Disembah Itulah kejadian yang Pak Sadra, Pak Besak, Alami ya Dan Pak Mediko Alami Sungguh luar biasa Adik-adik karena dia Mau mengacungkan jempol Untuk pasal rambut mesak dan Parne deko yang Berpegang teguh pada Imannya Sampai dulu cerita firman Tuhan nya dan adik-adik Jangan lupa ya membaca Hapalahnya di rumah dan harus Diingat-ingat bahwa Dialah Allah kita yang Menolong kita Tadi kita telah mendengarkan Cerita firman Tuhan Saatnya kita mau memberikan Persembahan adik-adik Adik-adik boleh mengumpulkannya Di rumah masing-masing Dan disimpan oleh mama Atau papahnya nanti Kalau kita boleh ibadah lagi di gereja Adik-adik boleh mengumpulkannya Kepada kakak-kakak sekolah minggu Adik-adik mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami kembali datang Kehadiranmu Saat ini kami mau Bawa persembahan kami Kiranya Persembahan ini Menjadi berkat Untuk gerejamu Dan kiranya Tuhan yang berkati Mama papah Yang juga Memberikannya Melalui Anak-anak sekolah minggu Terima kasih Tuhan Di dalam Ramah Tuhan Yesus Christus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus Christus 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 Terima kasih Tuhan Yesus Christus